Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kemeriahan perayaan tahun baru Imlek 2569 kami telah terhubung dengan reporter INews Aprilia Putri yang kini berada di kawasan Petak 9 Gelodok, Jakarta Barat. Ya Putri, bagaimana kemeriahan suasana Imlek dari kawasan Petak 9? Ya, gati dan pemirsa perayaan tahun baru Imlek 2569 di Wihara Dharma Bakti, Jakarta Barat ini berlangsung sangat khidmat dan kusyuk pagi tadi. Dan juga meskipun banyak sekali pengunjung yang berdatangan karena memang Wihara ini merupakan Wihara tertua di Jakarta namun kekusyukan dan kehidmatan para Jumat yang berdoa tidak terganggu. Dan memang para wisatawan ini banyak yang dari mancanegara dan juga domestik tidak hanya sekedar untuk melihat namun juga bersuah foto bahkan memvideo momen-momen atau kegiatan yang dirayakan tahun baru Imlek di Wihara Dharma Bakti, Jakarta Barat ini. Dan juga selain menyalakan dupa seperti biasanya, Jumat ini juga melepaskan burung yang berarti menghilangkan hal-hal negatif selama tahun depan di mana tahun depan merupakan tahun anjing tanah di mana baik untuk kita sebagai masyarakat untuk berintrospeksi agar lebih baik lagi. Dan juga keamanan di sini Mbak Mirsa dikerahkan 50 personil polisi juga 25 aparat TNI dan gabungan untuk mengamankan kegiatan yang ada di Wihara Dharma Bakti, Jakarta Barat ini. Dan juga saat ini ada wakil gubernur DKI Jakarta yang sedang datang untuk juga bersama merayakan tahun baru Imlek 2569 di Wihara Dharma Bakti yaitu Sandiaga Uno. Demikian, kembali ke Gati. Iya Aprilia, terima kasih laporannya dari Kawasan Petak Semina. Selamat bertugas kembali.